Selamat datang bersama dengan Pak Yud di channel Sahir Vlog Yang selalu membahas hal-hal yang berkeletan dengan matematika dasar Untuk khususnya di SLTP maupun di MTS Kemudian bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan apabila Anda suka silahkan subscribe, like dan Pak Yud diberi komentar Dan untuk itu Pak Yud mengucapkan terima kasih Nah pada kali ini kita akan lihat bahwa akan belajar tentang statistika Nah ini adalah tabel data atau distribusi prevensi dari nilai matematika suatu ulangan Nah kita baca dulu seperti ini Dimaksudnya dengan N adalah nilai Nilai itu rentangnya atau apa itu nilainya adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Ini skala 11 ya Kemudian F dimasukkan dengan F adalah frekuensi Frekuensinya adalah 1, 8, 9, 6, 4, 2, dan 2 Nah yang dimasukkan frekuensi itu adalah banyaknya siswa Contoh saja begini misalnya Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1 orang Artinya nilai 5 itu dalam ulangan itu muncul 1 buah, 1 orang Kemudian lagi misalnya ini 9 disini 4 Nilai 9 frekuensinya 4 Artinya ada 4 anak yang mendapatkan nilai 9 Nah kemudian NF itu hasil perkalian atau N kita kalikan dengan F N kita kalikan dengan F Itu simbolnya NF itu adalah 5 kali 1, 5, 6 kali 8, 48 Kemudian disini 10 kali 2, 20 Kemudian disini ada tanda sigma Maksudnya itu jumlah Bukan jumlah daripada nilai-nilai ini bukan Tetapi jumlah daripada frekuensinya Nah jumlah frekuensinya disini Semuanya ada 30 Dan jumlah dari 5, 48, 63, 48, dan 100 sampai 20 Itu semuanya ada 220 Nah jadi kalau kita membaca model seperti begini Yang berarti nilai siswa yang ikut ulangan itu Ada sebanyak 30 orang Sebaran nilainya itu adalah Ada yang mendapat nilai 5 Ada yang mendapat nilai 7 Ada yang mendapat nilai 9 Ada juga yang mendapat nilai 10 Kemudian jumlah siswanya itu ada 30 Ini ya 30 Dari mana? Dari ini Dari yang mendapat nilai 5 Ada 1 orang Yang mendapat nilai 7 Ada 9 orang Yang mendapat nilai 9 Ada 4 orang Dan seterusnya Ini jumlahnya 37 Jadi kalau melihat dari sini Kita dapatkan bahwa ada 30 orang Yang ikut tes Nah sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Modus Pak Yud beri simbol MO Kemudian min Pak Yud beri simbol X bar Kemudian median Pak Yud beri simbol MD Nah ini modus min dan median itu semuanya Ketiga-tiganya adalah nilai tengah Nilai tengah ya Nilai tengah atau nilai rata Begitulah kurang lebih ya Nilai tengah Nah pelajaran ini dipelajari di kelas 8 SMP maupun STM MTS Itu semester kedua Jadi modus adalah MO Kemudian min adalah X bar ya X dengan garis di atas begitu Kemudian median adalah MD Ini boleh juga simbol-simbol ini dengan simbol lain ya Tapi Pak Yud menggunakan simbol ini Nah sekarang Bagaimana cara menentukan modus? Cara menentukan modus itu adalah Kita ulang Ketiga Ini Ketiganya ini Baik modus maupun min maupun median Adalah nilai tengahnya Nilai tengahnya artinya rata Jadi seharusnya Modus median dan min ini Tidak terlalu jauh dari data yang ada Kemudian modus Modus itu apa? Modus itu adalah Yang paling banyak muncul Nah disini Yang paling banyak muncul frekuensinya adalah mana? 18962 Ini yang paling banyak muncul Yang paling banyak muncul adalah 9 Yaitu nilai 7 Kalau begitu Modusnya adalah Modusnya Adalah 7 Karena apa? Karena frekuensinya itu terbanyak Yaitu Yaitu 9 Kemudian Min Min itu rata-rata Hitung Rata-rata hitung Rata-rata hitung Tentunya begini Dari 5 Satu orang yang dapat nilai Aga 5 Kemudian 6 orang yang dapat Aga 8 Dan seterusnya Kemudian semua dijumlahkan Nah makanya disini Pak Yud menggunakan Sudah dijumlahkan Jadi Semua nilai yang terkumpul Dari 6 anak itu Dari 30 anak itu adalah Nilai 5 Ada 1 orang 6 ada 48 orang Ada 8 orang Kemudian yang nilai 10 Ada 2 orang Dan jumlahnya semua adalah 220 Untuk menentukan min atau X bar Pak Yud bisa bahwa X bar nya itu Adalah Jumlah semua nilai 220 Kemudian Dibagi oleh berapa? Dibagi oleh banyaknya siswa Banyaknya siswa itu 30 Nah gitu Banyaknya siswa 30 Dan ini akan didapat 7,33 Pak Yud garis saja begini Ya Maksudnya apa? Maksudnya adalah 7,33 Terus Begitu jadi dibatasi Sampai 2 angka saja begini 7,3 Jadi Modusnya itu 7 Karena Yang paling banyak munculnya Yaitu 9 kali Kemudian X bar nya Atau rata-rata hitungnya Adalah 7,3 Dan sekarang bagaimana dengan mediannya? Mediannya Mediannya itu Adalah MD ya maksudnya Mediannya itu adalah Jumlah nilai yang di tengah Per 2 Ini Ini kan 7,6,7 5,6,7,8,9,10 Kemudian Yang tengah mana? Yang tengah adalah 7 dan 8 Oleh karena itu Karena disini Yang tengahnya itu adalah 2 Maka Kita jumlahkan saja 7 ditambah 8 Per 2 Ini sama dengan 15 Per 2 Yang ini Sama dengan 7,5 7,5 Nah jadi Begitulah cara menentukan Median Modus Main dan median Modus Main dan median Nah jadi kita ulang Kita lihat ini Jadi MO nya 7 X bar nya rata-rata hitungnya 7,3 Kemudian mediannya itu 7,5 Jadi disini Nilainya itu Apa itu? Nilai tengahnya itu tidak begitu jauh Begitu ya Begitu caranya Terima kasih rata-rata hitungnya Semoga ini bermanfaat Untuk kita semua Terlebih untuk anak-anak di SMP kelas SMP ataupun MTS Kelas 8 semester kedua Karena semua Anda Hebat Terima kasih